Pada masa konflik tahun 1976 sampai tahun 2005, senjata tradisional seperti rincong dan pedang tidak lagi digunakan dalam peperangan antara prajurit GAM dan TNI, polisi. Peperangan yang lebih modern menggunakan senjata api, senjata panjang dan pistol. Namun Tunku Hasan Tiroh kerap memanfaatkan rincong untuk membangkitkan semangat pasukan GAM saat berlatih di Kam Maktabat Tazura di Libya pada tahun 1986 hingga 1988. Hal ini diutarakan oleh Yang Mulia Tunku Malik Mahmud Al-Haytar, PYM, Wali Nangro Aceh. Tunku Hasan Tiroh memegang rincong yang indah dengan gagang perak dan hiasan permata. Senjata pusaka ini sering ada di meja kerjanya semasa ia tinggal di Norseborg, Stockholm, Sweden. Saya sering membawa rincong di saku kemana-mana saya pergi, kata Tunku Malik Mahmud. Tunku Malik melanjutkan, suatu ketika, ketika TGK Hasan Tiroh mengunjungi personel militer GAM di Libya, Ia memberikan pidato yang menyemangati prajurit Aceh. Setelah itu, rincong dikeluarkan dan diletakkan di atas meja. Dengan ini, rincong, para pejuang berperang melawan Belanda, kata Tunku Malik dalam bahasa Aceh, menirukan pidato Hasan Tiroh. Terima kasih telah menonton!